selamat menikmati dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan bagian 2 bagaimana kabarnya kalian baik-baik saja kan Alhamdulillah marilah kita awali belajar hari ini dengan membaca bismillahirrahmanirrahim nah kompetensi dasar yang dibelajari pada hari ini adalah tentang menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan nah tujuan pelajaran pada hari ini adalah agar kalian atau siswa dapat memahami tentang karakteristik lapisan bumi yang kedua siswa dapat memahami tentang teori terjadinya bumi dan yang ketiga adalah siswa dapat membedakan tentang jenis bergerakan lempek yang pertama ya tentang karakteristik lapisan bumi ya ini karakteristik lapisan bumi bumi kita terdiri dari 5 lapisan ya ini yang pertama adalah gerak bumi ya bagian paling luar ini adalah gerak bumi nah sebenarnya kerak bumi ada dua ada gerak atas dan bawah ya atas dinamakan silisium aluminium dan yang bawah namanya silisium mahanesium nah di bawah kerak bumi ini ada yang namanya mantel atas nah mantel ini adalah lapisan antara ya antara apa antara inti bumi dan gerak bumi itu dibatasi oleh lapisan mantel ada mantel atas dan ada mantel bawah mantel atas berarti yang berdekatan dengan gerak bumi dan mantel bawah yang berdekatan dengan inti bumi inti bumi pun ada dua ada inti luar bumi dan ada inti dalam bumi nah inti luar bumi ini sifatnya adalah cair dan inti dalam bumi adalah padat jadi inti bumi itu menurut teorinya ya adalah padat sementara inti luar adalah cair dan ya jelas di dalam inti bumi ini suhunya sangat panas ya ini penjelasan singkat karena nanti kita akan belajar tentang lapisan bumi ini pada bab tersindiri namanya adalah bab lintas bed nanti kita akan kupas tuntas tentang lapisan bumi ya hari ini kita hanya belajar tentang dasar-dasarnya atau pengetahuan yang sifatnya sepintas sebagai pengantar ya nah sekarang berbicara tentang teori pembentukan bumi atau teori terjadinya bumi yang pertama kita kenal ada istilah teori kontraksi ini siapa yang menyampaikan adalah James Doigdana dan Ellie de Bauman tahun 1952 sampai 1874 mengatakan kekumbungan adalah hasil dari kontraksi bumi secara pentad jadi bumi kita mengalami pengarutan sehingga ketika terjadi pengarutan terjadi dalam bumi sehingga menghasilkan bentukan-bentukan yang tidak merata nah ada yang mengatakan bumi kita seperti jeruk itu ya jeruk yang bergerut karena proses pengerutan sehingga terjadilah ya menggerut ke bawah ya jadi lembah jadi laut yang menggerut ke atas jadi bukit jadi lembah jadi gunung dan sebagainya ya ini menurut teori kontraksi ada lagi teori golwana dan laurasia ini disampaikan oleh Edward Suez tahun 1885 menurut teori ini ratusan juta tahun yang lalu terdapat dua penua raksasa yaitu golwana di daerah selatan nah ini golwana selatan ya ini selatan bawah itu selatan lalu atas itu adalah utara penuh-penuh tersebut senantiasa bergerak sehingga hingga saat ini ya ini golwana di selatan dan laurasia di utara ini bergerak hingga sekarang intinya teori golwana laurasia ini awal dari bumi itu ada dua penua namanya laurasia dan golwana nah ini teori yang paling terkenal tentang teori kontra bumi bumi itu adalah teori apungan benua yang disampaikan oleh Alfred Suez tahun 1915 pada mulanya panur teori ini adalah bumi kita adalah satu benua yang besar disebut panjaya penua panjaya ini mengalami pergerakan dan terpecah-pecah atau bergerak seperti sekarang ini ya nah ini ilustrasi yang ada dulu satu benua besar namanya panjaya kemudian bergerak-bergerak saling menjauh menjadi seperti sekarang ini dan sekarang ini putulah itu dikatakan masih berproses tapi ingat pergerakan ini lambat ya jadi tidak cepat seperti ilustrasi ini ya tapi lambat sekali bisa persentimeter per tahun ya pergerakannya nah ini sebagai penguat dari teori abungan penua yang disampaikan oleh Wagner adalah bukti bahwa bumi kita penampas satu adalah adanya kesamaan garis pantai ini antara Amerika dan Afrika ya ini Amerika ini Afrika ini ditemukan satu penua Amerika bagian selatan dan penua Afrika bagian utara ya Amerika bagian selatan kemudian penua Afrika bagian timur bagian utara ini pernah bersatu penua Amerika utara dan Eropa bagian barat juga begitu ini seolah-olah kalau disambungkan seperti ini ada seperti puzzle ya ketika penua Afrika ada Asia bagian barat juga ada kesamaan yang kedua kesamaan fosil ini ditemukan fosil-fosil di Sik Noganatus ya di Amerika selatan dan Afrika ini ada kesamaan fosil di Amerika ditemukan juga di Afrika kemudian Mesosaurus Mesosaurus ini juga ditemukan di Amerika selatan di Amerika selatan ditemukan Mesosaurus juga di Afrika ditemukan juga nah berarti ada kesamaan ini signosaurus ada Mesosaurus juga ditemukan di Amerika selatan dan Afrika kemudian ada listrosaurus listrosaurus itu di Afrika ditemukan juga di daerah India dan antartika ya di antartika India dan Afrika ini ada ditemukan listrosaurus listrosaurus kemudian close up Paris di Afrika ini juga ditemukan di Amerika selatan juga di India nah ini adalah tanda-tanda ada kesamaan fosil ini menandakan dulu pernah bersatu kemudian kesamaan jenis batuan ya pegunungan Apalegia di Atlantik serupa dalam hal struktur dan umur batuannya dengan penggunaan di pegunungan Inggris dan Skandinavia ya ini dikeliling daerah Skandinavia dengan di pegunungan Apalegia Mountain ini batuannya ini struktur dan umur batuannya hidup sama antara ini berarti ya nah ini menandakan dulu Greenland pernah bersatu dengan Skandinavia termasuk di daerah Apalegia ini juga hampir sama dengan di Afrika juga nah ini menandakan dulu pernah bersatu kemudian ada teori yang keempat ada teori makanan dasar samudah hari asia nah pemukaan dasar samudah terjadi karena adanya panas dari dalam bumi ya ingat tadi inti bumi kita panas di inter maupun outer core ini menyebabkan mantel atau magma yang di atas inti bumi ini terus memanas dan menggerakkan lempeng-lempeng yang ada di atas karena ada yang panas dari dalam bumi yang menimbulkan arus konveksi seperti air dalam dan dimanaskan dan ingat ketika air panas maka bisa menggerakkan lempeng-lempeng atau benda-benda yang dijatuhkan di atasnya teori kelima adalah teori lempeng tektonik McKenzie dan Robert Parker 67 nah dia mengatakan bahwa bumi yang pecah-pecah menjadi bagian-bagian yang kecil asibat dengan panas di bawah lapisan permukaan nah ini teori lempeng tektonik nah jadi ada lima teori ya tentang pembentukan bumi sekarang kita membahas tentang jenis bergerak lempeng tektonik kita sudah mengetahui gerak lempeng tektonik ada tiga yang pertama adalah gerak konvergen atau gerak yang lempeng saling bertemu ya bertemukan ada gerak divergen adalah lempeng yang saling menjauh dan yang ketiga adalah gerak transform atau lempeng yang saling berpapasan bergeser nah yang lempeng saling bertemu atau konvergen ini ada tiga ya karena bertemu itu ada dua lempeng yaitu lempeng camudera dan lempeng penua tetapi ada pertemuan yang pertama atau ya bertemunya lempeng samudera dengan lempeng samudera nah bentukan yang terjadi kalau lempeng samudera ketemu samudera maka terjadi serangkai gunung api yang arahnya secadar dengan balu beda lagi kalau lempeng penua ketemu lempeng samudera maka menjadi jalur pegunungan yang menyembul di atas bumi misalnya jalur pegunungan di malaya nah sedangkan kalau lempeng berlumua ketemu lempeng samudera maka terjadi bentukan prisma kresi palung dan fungsur kekulang gunung api nah ini bedanya pertemuan dengan lempeng kalau yang tadi adalah bentukan dari prisma konvergen yang kedua adalah bentukan muka bumi pada batas lempeng divergen ingat tadi divergen lempeng yang saling menjauh lempeng berlumua mengalami pemekaran sehingga terbentuklah laut baru nah ini adalah terbentuk laut baru ini adalah peristiwa yang dikibat oleh pergeseran lempeng divergen yaitu lempeng yang saling menjauh selain bentukan ini lempeng yang saling menjauh itu juga menyebabkan terjadinya yang namanya mid oceanic rate itu juga bentukan dari atau lantai dasar semudera itu adalah bentukan dari pergerakan divergen yang saling menjauh nah ini beberapa gempa bumi di Indonesia yang akibat dari banyaknya lempeng lempeng pertama lempeng di Indonesia kita tahu di Indonesia ada lempeng Eurasia ada lempeng Indo-Australia ada lempeng Pasifik yang saling bertemu di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya gempa bumi terutama gempa bumi tektolik yang mengakibatkan terjadinya pergelakan lempeng purung-purung di Indonesia yang ada di Indonesia juga banyak sekali ini juga akibat dari pergerakan lempeng atau terjadinya bumi kita yang panas ini menyebabkan pergerakan perlembeng tumbukan lempeng peristiwa divergen convergen terutama di peristiwa konvergani terjadinya munculnya gulung-gulung api di sepanjang pulau-pulau terutama Jawa Sumatera dan pulau-pulau lain seperti Papua maupun di Maluku, Selawesi demikian pertemuan hari ini terima kasih atas perhatiannya kalau ada materi yang masih belum paham bisa ditanyakan kalau ada tugas dari saya silahkan dikerjakan sekian pertemuan hari ini kita akuti dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh